Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Pada kesempatan kali ini, saya mau ngasih tau teman-teman Apa itu bud dan juga tunas air Atau perbedaan dari keduanya Karena baik bud dan tunas air Keduanya adalah sahabat sejati Karena baik di semua percabangan Ini selalu ada bud dan tunas air Jadi setelah nonton video ini Teman-teman jangan bingung lagi Tentang apa itu bud dan juga tunas air Oke langsung saya mulai saja Jadi yang pertama ini adalah bud ya Bud ini adalah ini ya teman-teman ya Mata tunas Atau yang bentuknya menonjol seperti ini Ini muncul di antara tunas air dan juga dahan daun Nah ini yang menonjol ini Ini yang dinamakan dengan bud Atau mata tunas Jadi yang namanya bud ini selalu muncul Baik di cabang utama atau primer Cabang sekunder Ataupun di cabang tersier Ini selalu muncul yang namanya bud Atau mata tunas Jadi teman-teman gak usah bingung ya Namanya bud itu ini Mata tunas Ya nanti bud ini juga berperan Pada saat pembuahan Dimana saat kita pruning pun Peranan bud ini Nanti juga Sangat besar untuk pembuahan Ya kita bisa lihat dari yang Pohon yang masih bibit seperti ini Ini kecil ini ya Bisa dilihat ya Ini dari bibit saja Sudah Dijadikan Bud yang pecah ini menjadi cabang ya Atau dinamakan dengan Sprut Ini ya Masih kecil juga Sudah ada Bud dan juga Tunas air ini ya Biar pembelum panjang Tapi keduanya memang adalah Sahabat sejati Dimana Keduanya ini selalu muncul Di setiap percabangan Pohon anggur Ya kemudian Ini adalah Tunas air Tunas air itu ini Di antara Dan daun Dan juga Bud Nah ini jadi Ini cabang yang kecil ini Ini yang disebut dengan Tunas air Ini juga selalu muncul Di semua percabangan Jadi Teman-teman Tidak usah Bingung lagi ya Tentang apa itu Bud Dan juga Apa itu Tunas air Ini bisa dilihat ya Ini cabang primer Kemudian setelah Belok Ini menjadi Sekunder Nah kemudian Kalau tunas air ini Teman-teman Mau pertahankan Dan kita naikkan Ke atas Seperti ini Kalau ini dibuat Ralis Ini menjadi cabang Tersier Dimana Tersier yang dibentuk Dari Tunas air Ya jadi Tunas air ini Akan menjadi Cabang tersier Apabila Dipelihara Dari Batang Sekunder Atau batang utama Yang telah Dibelokkan Ini nanti menjadi Cabang sekunder Kemudian Kita Dari batang sekunder ini Bebas Mau Membuat tersier Dari bud Ataupun Tunas air Nah kalau saya Memang lebih suka Tersier Dari tunas air Jadi Ini cabang primer Terus belok Menjadi sekunder Kemudian Ini tersiernya Dibentuk Dari tunas air Nah tersier Juga dapat Dibentuk Dari Memecahkan Bud Ya jadi Tersier itu Bisa dibentuk Dari tunas air Ataupun Memecahkan Bud Daripada Sekunder Jadi kalau ada Pertanyaan Kapan Tunas air itu Dibelihara Ya kalau Dibikin Tralis Ya tadi ya Saat sudah Belok Nanti Dipelihara Diarahkan Ke atas Ini menjadi Tersier Nah kalau Dibuat Seperti ini Para-para Ya sama ya Kapan tunas air Dipelihara Ya saat Cabang Dari ponanggur ini Ini kan masih Ke atas ya Atau masih Di cabang Utama Atau primer Nanti Setelah Pon ini Berbelok Di para-para Ini akan menjadi Cabang Sekunder Kemudian Kita bisa Mulai memelihara Tunas air ini Menjadi Cabang Tersier Kalau sebelum Ini belok Dan tidak Dibelihara Ini bisa Ditahan Satu sampai Dua daun Tujuannya Untuk Pembesaran Batangnya Batang primernya Ya jadi Ini contohnya ya Ini primer Naik ke atas Kemudian Kita belokkan Menjadi sekunder Kemudian Kita pelihara Tunas airnya Ini Ini adalah Tersier Dari tunas air Ya teman-teman Ya Bisa dilihat Kita seleksi Dan kita pelihara Ini maksimal Untuk panjang Sekundernya Cukup Dua meter Saja Nah ini Adalah Tunas air Yang saya Jadikan Menjadi Tersier Ya jadi Teman-teman Tidak usah Bingung ya Seperti ini Contohnya tadi Kapan dipelihara Ini nanti Setelah dia Belok Pohonnya Saya arahin Kesebelah sana Kemudian Tersiernya Mulai saya Pelihara Menjadi Tunas airnya Mau saya pelihara Menjadi Tersier Ya ini ya Kalau ini Belum saya pelihara Hanya saya tahan Satu sampai Dua daun Ini namanya Axel brake Yang pertama Ini justru Untuk Pembesaran Daripada Batang Primer Ya Nanti Setelah Cabang Tersier Ini siap Atau Membesar Dan berwarna Coklat Ini juga Maksud saya Ini selalu Muncul Tunas air Ya Jadi lihat Di cabang Tersier Yang dibentuk Dari Tunas air Ini muncul Lagi Tunas air Dan juga But Bisa dilihat Disini ya Teman-teman Ya Jadi memang But dan tunas air Ini merupakan Sahabat sejati Yang selalu Muncul Ya ini Ya bahkan Nanti Pada saat Pembuahan Ini Juga yang Kita pecahkan Adalah But Di Tersier Yang dibentuk Dari Tunas air Ya Jadi ini Butnya Ini misalnya Mau kita buahkan Ini bisa kita potong Di atasnya Seperti ini Di atas butnya Nanti Untuk daun Dan juga tunas airnya Itu dibuang Nah Tujuannya Nanti Setelah But ini pecah Inilah yang akan Membawa Calon bunga Yang akan menjadi Buah Ya jadi Nggak usah Bingung teman-teman Kenapa kok Di tersier Yang dipecahkan But lagi Ya memang Begitu ya teman-teman Ya Jadi But dari tersier Yang dibentuk Dari tunas air Inilah Yang akan Menjadi Pabrik Pembuahan Dari Pohon Anggur Ya jadi Ini yang suka Kebalik-balik Dan juga Bikin bingung Jadi Antara tersier Dan juga But Atau tunas air Dari tersier Dan juga But ya Jadi ini Ini juga But sama Jadi kalau teman-teman Mau membentuk Tersier Dari but Sekunder Atau setelah Batangnya ini Belok Ya Nggak masalah Itu silahkan saja Kalau saya lebih suka Menggunakan Tunas air Sebagai tersier Nah jadi Ini but Tersier Misalnya kita Membuahkan Kita potong Di Depannya Terus kemudian But ini Pecah Dan ini Membawa Bunga Dan calon Buah Ya ini Makanya Teman-teman suka Bingung ya Membuahkan itu Di but Atau Di Tunas air Maksudnya Gimana Maksudnya Begitu ya Teman-teman Jadi Di tersier Juga ada but But Tersebutlah Yang kita pecahkan Dan nantinya Akan membawa Bunga Ya jadi Setelah nonton video ini Teman-teman Nggak usah Bingung lagi Tentang apa Itu but Dan juga Tunas air Ya ini but Yang menonjol ini Di antara Dahan daun Dan juga Tunas air Kemudian Untuk tunas air ini Adalah Cabang Atau Tunas yang muncul Di antara Dahan daun Dan juga but Ini namanya Tunas air Nah bedanya Tunas air ini Bisa kita Jadikan tersier Kalau kita Pelihara dari Sekunder Atau setelah Batangnya Belok Nah Dan ini nanti juga Muncul tunas air lagi Di sini teman-teman Tunas air Bisa kita Nanti buang pada saat Pruning pembuahan Karena kalau pembuahan Kita fokus untuk Memecahkan But Daripada Tersiernya Ya jadi Begitulah Perbedaan Antara but Dan juga Tunas air Jadi setelah Nonton video ini Teman-teman Jangan bingung lagi Apa itu but Dan juga Tunas air Ya sampai disini dulu Videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Dari saya Ferry Burwokerto Jawa Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih.